Seorang warga negara asing asal Pakistan berinisial AS berusia 50 tahun dideportasi oleh kantor imigrasi Tarakan pada Kamis 20 Mei lalu. WNA tersebut dideportasi setelah didapati menyalahgunakan izin tinggal yang dimiliki dengan cara meminta sumbangan di beberapa masjid. Kepala kantor imigrasi Tarakan, Andi Mario, mengatakan WNA tersebut diamankan oleh tim pengendalian orang asing setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada WNA yang sering meminta sumbangan. AS pun diamankan di salah satu masjid di Kelurahan Karenganyar pada 11 Mei lalu. Setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan dokumen, ternyata didapati izin tinggal tidak sesuai dengan yang ada di dokumen. Pelaku pun saat itu mengakui sudah seminggu berada di kota Tarakan. Setelah melalui pemeriksaan, petugas imigrasi langsung melakukan tindakan paksa mengeluarkan orang asing atau deportasi melalui Bandara Juwata Tarakan. Dari pemeriksaan kantor imigrasi Tarakan, didapati izin tinggal terbatas AS dikeluarkan oleh kantor imigrasi Jakarta Timur. Kemudian pihak imigrasi tidak ada mendapati penjamin dari yang bersangkutan, sehingga langsung dilakukan detensi dan dideportasi. Pihaknya mendapati bahwa AS meminta sumbangan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, tenaga kerja asing memiliki wilayah kerja tertentu. Jika memiliki juga izin tinggal terbatas sebagai pekerja. Terkecuali ada lampiran tambahan wilayah kerja di wilayah lain di Indonesia. Di masjid ya? Di halaman masjid. Jadi setelah kami minta informasi, ternyata benar. Dia minta-minta sumbangan ternyata. Dari rumah, dari masjid ke masjid. Tui Muhammad melaporkan.